Intro Assalamualaikum, welcome to my youtube channel Kali ini sesuai request dari banyak teman-teman yang minta aku untuk bikin Lazada haul Aku bakal bikin Lazada haul lagi sekaligus ngasih tau informasi ke teman-teman Kalau nanti tanggal 9 bulan 9 bakal ada Lazada Big Sale 99 Dari tanggal 9 sampai 11 September Belanja produk berkualitas pilihanmu diskon hingga 99% Jadi teman-teman buruan sekarang masukin belanjaan teman-teman ke troli dulu Nanti tanggal 9 sampai 11 tinggal check out Oke banyak banget disitu barang-barangnya lengkap Banyak kategorinya Terus kalau misalkan belanja di Lazada Mall atau Laz Mall Itu udah pasti 100% original ya teman-teman Jadi gak usah takut buat belanja di Lazada Aku mau haul topi ala Korea Ini dari dalam dan luar negeri Cukup banyak topinya Tapi seperti biasa Sebelum mulai ke haulnya Boleh dong aku minta ke teman-teman buat subscribe dulu channel aku Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan video-video aku selanjutnya Langsung aja kita mulai ke topi yang pertama Nama tokonya Jam aku berbunyi Langsung aja kita ke topi yang pertama Nama tokonya Deastore96 Pengiriman dari kota Surabaya Taraaa Ini dia topi yang pertama Namanya BTS Cap Karena kalau gak salah Ini topi yang dipake sama Suga BTS Bener gak sih? Tolong komen di bawah ya Kalau yang tau Nah detail topinya itu kayak gini Polos aja warna hitam Tapi di bagian depannya ada ring Ringnya ini bener-bener ring besi ya teman-teman Jadi bukan ring yang dari gantungan kunci Karena di beberapa topi aku liat Ada yang ringnya pake gantungan kunci gitu loh Yang buletan gantungan kunci Nah ini gak Ini bener-bener pake besi gitu Besi yang tebel Jahitannya rapih semua Gak ada yang cacat Mau yang di luar Ataupun yang di dalam Tuh Rapih banget Terus di bagian belakangnya ini Bisa di adjust ya teman-teman Jadi bisa disesuaikan sama Ukuran kepala teman-teman Bisa dikecilin Bisa juga dibesarin Ini bahannya tebel Gak nerawang Kalau yang mau panas-panasan Bisa nih pake ini Sekalian bergaya ala Korea Karena ada ringnya Topi ini cuma ada satu warna Dan satu ukuran Harganya 20 ribu aja Dan nanti tanggal 9 bulan 9 Bakal diskon jadi 18.048 rupiah Murah banget kan 20 ribu aja udah murah Terus nanti diskon lagi Mantep sih Taraaa Ini dia pas udah aku pake Ini pas banget Di kepala aku Lanjut ke topi yang kedua Ini dari Toko Rolex Underscore R007 Pengiriman dari Kota Jakarta Pusat Taraaa Ini adalah bucket head Jadi bisa bolak-balik ya teman-teman Satu warna hitam Terus ada gambar Smilenya Atau Bordiran smile Terus dalamnya itu warna kuning Warna kuning cerah banget gini Terus ada bordiran smile juga Tapi tulisan Kalau tadi kan emoticon Nah ini tuh tulisan smile Bordirannya lumayan rapih Tapi ada sih beberapa Kayak benang itu warna putih Tapi gak masalah Karena kalau dari jauh gak akan kelihatan Terus jahitannya Keseluruhan Ini rapih banget Gak ada benang-benang yang belum kegunting Yang bagian hitamnya juga sama Justru yang bagian hitamnya ini Bordiran smile-nya lebih rapih Rapih banget Bener-bener rapih Gak ada benang yang beda warna gitu Terus jahitan yang di bagian hitamnya Juga rapih banget Ini lumayan tebel Termasuk tebel sih Topi ini ada banyak variasi warna lainnya Nanti teman-teman langsung cek aja ke tokonya Harga topi ini Rp18.500 Dan nanti tanggal 9 bulan 9 Bakal jadi Rp16.000 Aja teman-teman Nah ini sisi yang kuningnya Tuh Ini yang bagian warna hitamnya Aneh gak sih? Ukurannya ini juga pas banget Lanjut ke topi yang ketiga Ini dari toko Aku tulis aja Nanti disini Karena susah banget nyebutinnya Pengiriman dari luar negeri Jeng-jeng Ini bucket head juga Sama persis kayak bucket head yang kedua Tapi ini yang versi premiumnya Bisa dibilang Aku bakal jelasin dulu detailnya Jadi topi ini ada dua sisi juga Satu warna hitam Satu warna kuning Yang di bagian hitamnya ini Ada emoticon Bordiran smile Ini bordirannya rapih banget Jahitannya juga rapih Gak ada yang cacat Terus bagian dalamnya warna kuning Pokoknya bener-bener sama persis Kayak topi yang tadi yang sebelumnya Ada bordirannya smile juga Ini rapih banget Yang membedakan Dan aku bilang topi ini Yang versi premiumnya Ini bener-bener lebih tebel Tebel banget Terus warna kuningnya itu Agak kaleng Kalau tadi kan kuningnya Kuning yang terang banget Kalau ini tuh Kuning agak orange Terus pinggiran topinya ini Lebih lebar Kalau tadi tuh Lebih kecil Atau lebih pendek Ini juga ada banyak Variasi warnanya ya temen-temen Langsung cek aja Mau beli yang mana Terus karena ini premium Harganya juga lebih mahal Jadi topi yang ini Harganya 38 ribuan ya temen-temen Tuh Kelihatan kan perbedaannya Jadi sisi yang topi ini tuh Lebih panjang Ini yang kuningnya Next ke topi berikutnya Ini masih dari toko yang sama ya temen-temen Jadi ini topi ala retro Detailnya itu ada capnya kecil Pendek Dan ini bahan kulit sintetis Terus kaku juga Dan ada detail cap pangannya Atau kayak tambang gitu Ini dari kulit sintetis juga Kiri kanannya ada kancing kayak gini Atau detail hiasan gitu Tapi pas nyampe Ini copot Jadi kayak lepas gitu lemnya Ini baru aku lem sendiri Bisa rapih lagi Bisa bener lagi Dan di keseluruhan topinya ini Bahan suede Atau bahan dudru ya temen-temen Di bagian dalemnya kayak gini Jahitannya bener-bener rapih Nggak ada yang cacat Nggak ada benang-benang yang belum kegunting Terus ada dua talinya Atau dua karet kayak gini Ini fungsinya untuk Mengecilkan ukuran topi Jadi bisa di adjust juga Tinggal ditarik aja Nanti topinya bakal mengecil Topi ini cuma ada satu warna Dan harganya Rp43.800 Kayak gini Kalau udah dipake Ini ukurannya juga pas di aku Next ini masih dari toko yang sama ya Ini modelnya mirip-mirip kayak topi yang pertama Jadi di depannya itu ada ring Tiga Besinya juga sama Tebel Terus rapih Yang ngebedain dari topi yang pertama itu Ada gantungan kayak gini Terus ini ada glitter-glitternya gitu Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa pake ini terlalu heboh Tenang Ini bisa dilepas Karena ini kayak pengait gitu Terus ini ada penitinya Bisa dilepas juga Untuk jahitan ini rapih banget Nggak ada yang cacat Di bagian dalamnya juga sama rapih Terus ada busanya gini ya teman-teman Jadi empu Dan di bagian belakangnya kayak gini Ini bisa di adjust Topi ini ada tiga variasi warna Ada warna pink, putih, sama hitam ya Terus harganya Rp41.000 Oke ini dia kalau udah dipake Di bagian sininya itu emang agak lebih besar Daripada topi yang pertama ya teman-teman Selanjutnya ke topi yang terakhir Ini bucket head juga Tapi modelnya kayak gini Lebih heboh Lebih banyak besi-besinya Tuh jadi ringnya itu ada lima Ini ring dari besi yang bagus Dan ada peniti yang super duper besar disini Tapi tenang aja kalau misalkan pengen ininya dilepas Bisa Nah bisa dilepas gini penitinya Terus di belakangnya juga ada lagi Jadi kalau misalkan penitinya mau ditaruh disini Bisa ya teman-teman Bagian dalamnya kayak gini Lembut Jahitannya super duper rapih Tapi yang di bagian sininya itu Bahannya agak tipis ya teman-teman Kalau yang ininya tebel Tapi nggak apa-apa sih Jadinya nggak panas Kalau pake topi ini lama-lama Topi ini ada tiga warna Warna pink, putih, sama hitam Harganya Rp46.200 Nah ini dia topi yang terakhir Kayak gini Ukurannya juga pas banget di aku ya teman-teman Oke udah semuanya Gimana topi-topi ala Korea yang aku haul kali ini Semoga bisa jadi referensi ya Buat teman-teman yang lagi nyari Dan seperti biasa link barang-barangnya Bakal aku taruh di description box Jadi jangan lupa di cek Segitu dulu aja video aku kali ini Jangan lupa belanja tanggal 9 sampai 11 September Di Lazada ya teman-teman Semoga bermanfaat Thanks for watching Kamsahamina Annyeong Terima kasih